Oke guys kita masuk ke game ketiga ini ya penentuan siapa yang akan menang pertemuan di week pertama ini ya penentuan Cecil Renbo udah diambil Cecil Renbo merajuk nih karena Parsa di band sama sama better sendiri ya kalau nggak di band ya langsung kita ambil aja biar mengurangi sumber masalah yang bisa terjadi jadi Benedetta oke masih ada Puvius yang bakal di bankah nantinya untuk bikin turun Alpha agar nggak terlalu merepotkan juga cuman memang ketika Cecilion diambarkan oleh Evil Legends dari bikin turun Alpha mereka harus bisa langsung menusuk ke bagian belakang dan mereka sudah punya akan hal tersebut mereka punya link dengan Tempest of Blade-nya pastinya bisa langsung men-targetkan ke arah Cecilion paling Renbo ini pakai apa ini guys pika gurah nantinya akan bergantung dari Clover dengan ruby dia dia bakal bisa meng-cover teman-temannya yang lain haa diperlihatkan oleh Clover apa game yang pertama lalu Parsa lihat sana hehehe dua kali ini kita Alpha mereka punya chance kalian untuk melakukan banning terhadap provius yang nanti akan bisa menyebabkan Kagura atau Eudora karena mereka kalau Selena hero yang bagus-bagus aja Selena Iya kalau kena-kena dulu ternyata Wow kenapa apa nih kira-kira meraihnya ya begitulah guys ya diorembu ya apakah ditakutkan Evo's Legend menggunakan hyper roger disini om wawah Hai hyper roger bisa jadi karena mereka mempunyai jungler sama sekali kan untuk untuk itu nah ini sih versi gini bakal memakai eh dia di band lancelot di baru untuk si versi kalian sudah hilang dan bahkan benerita yang diambil linknya diambil kita tinggal nunggu aja nih mau pakai siapa versi gizunshin masih ada masih ada gizunshin eh bos besok main gak sih besok kalau mereka mereka mau mengambil Nathan atau justru mungkin Granger disini ya Ranger mas kalau kita lihat kalau kita lihat-lihat kita tuh melihat kalau 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 takasih ini karena dengan adanya roger itu dipand untuk counter dari asasin yaitu outlink itu sendiri ini HIS itu bagaimana kenapa saja kita lewatkan enak favor did�� masif dari mili dan juga bisa itu jauh itu first place tuh udah langsung diambil jauh beda ya soalnya ini kan mereka sudah saling mengetahui biar power-power mereka apa-apa jadi langsung diambil aja guys sebelum diambil iya aku setuju sih dimana kita tahu ya dengan adek tresless dari seorang isu juga bakal berguna banget nantinya jika terkena gempuran dari Benedetta tapi balik lagi Begetron Alpha kali ini mereka masih butuh satu romer lagi akankah mungkin mereka mengapankan suara itu tapi atlas disini akhirnya pertama kali kita melihat atlas di Land of Dawn ya Omowa atlas kembali lagi dia ya untuk season yang ke-8 dan menarik untuk melihat atlas berarti atlas bagus anjing atlas kombo melunok sama Bennett last nantinya karena bisa langsung nabrak gue langsung ke langsung kebaca guys iya tapi udah pasti sih si rainbow pake apa eh si rainbow si wan pake purify Iya bener Lu Yi dia Lu Yi memang kombo bombo guys kombo kombo-bombo memang dua hero tiga hero yang udah dipik lihat deh menjadi kombo bombo memang pakai lunox dari tadi metode seperti itu ibalon kita udah tahu game play dari seorang bd-d-data pasti ngakati karabeset kita juga udah tahu link yulet game banget cowok sisiran sisiran sama kombo cobro dari tiga pasti tiga hero ini bener-bener memang dari led game ini guys kalian tahu memang bener-bener ini dari tim evos legends bisa menghindari seorang atlas dan kalaupun berhasil menghindari dengan purify berarti evos legends harus siap-siap dengan gempuran damage yang diberikan oleh ah dua 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 nanti dari sisi sampingnya begitu kita lihat nyep dan untuk menjawab kehadiran atlas dari bigatron alpha disini mungkin evos legends langsung ngepik ke arah jungler tersebut agar dia lebih sampai lagi nggak mudah untuk diangkat oleh fataling dari seorang atlas tapi apakah itu bakal efektif nantinya karena sudah ada dia pakai juga disini yang bakal mendinai dash yang miliki oleh ruby dan ini dia draft pick dari boss legend dan juga bigatron apa nih buat Balmond ruby guys buat Balmond ruby ruby bolehlah namanya udah ada dua hero-hero ngedes udah bisa kita pakai Popeus guys wah ini sih bigatron kuat banget ya di draft di game yang kedua wah bethernih keunggulan draft picknya menang guys eh pertahanan terbaik adalah menyerang Tal jadi bener-bener mereka offensive sekali bahkan even Popeus pun cuma dari segi draft di late game nanti itu bakal ada Cecilion yang menyelamatkan hari dari evos legends kalau mereka membawa game ini ke late game tapi semuanya itu hanyalah prediksi dari seorang caster dan juga analis dan juga prediksi para net oke kita masuk game ketiga guys game kali ini akankah ini game ketiga ya match terakhir di hari ini di hari yang kedua game terakhir kali ini siapakah yang berhasil membawa pulang di hari ini dia kita melihat game yang terakhir ya game yang bakal menjadi penentu banget tapi di arlinya reknya aja udah kena zoning habis-habisan dari bigatron mencoba untuk melakukan face check tapi pop-up terlalu jerti early oleh karena itu dia tidak sanggup untuk menahan damage yang diberikan oleh rainbow begitu pula dengan adanya atlas dan kali ini mencoba untuk melakukan kontes terhadap lito wonder yang ternyata masih berhasil bisa berjalan oleh retribusi woi 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 ya tapi kali tapi nyanti-nyanti ini link sama rainbow masuk bingung kaburnya gimana sedangkan diro ini eh tapi boleh sih ada apa soalnya ada ruby sama dari sama rekenya sih kalau kita lihat memang masih style map ya jadi sama-sama belum ada kerugian sama warna ccillion jadi mungkin empat anjing mereka masih menunggu untuk dengan season 4 warna ccillion dari itemnya dengan cukup cepat juga dan ini dia genking yang sedang terjadi di arah dari bottom line sih oh oke tapi kali ini kita bakal menyaksikan para pemain dari tim Ligatron alpha bakal fokus menunjukkan seorang clover bakal menjadi pilihan tidak ada MF tapi lihat peran langsung ada eksekutannya seorang rainbow ternyata ya ggggggggg ggg-ggg-g sempet gak Tartle? oh sempet guys bisa dicuri mati C1 kok selamat dia? eh ayo 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 Gak bisa kabur dia Hero si better ini hero masuk-masuk Kita lihat dari segi Dari mereka berdua Mereka sama sebenarnya Tapi dengan point kill yang berbeda 3 Bahkan gold diugurkan oleh tim Vifost Legends Betapa suksesnya farming-nya Depend ya si Wan langsung bikin defense Bikin brute force Weh rainbow mati GG kloper Berset Wih gila raipo Wah ini kalau Kalau-kalau ya mati one guys Kalau ditanya lagi guys Klover pun mati lover guys Kode berani Kode berani takut guys ya Coba di soha Loncat Indah Weh Weh Smackdown titi 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 si betera my boss ini 222 nya pinter pinter mainline guys dua-duanya ini memang beda itu seperti Hayabusa harus dia lebih waspadai lagi dengan dia bisa mempunyai dan juga mobilitas yang tinggi banget ini dia sudah dari simak sudah sakit banget simaknya coba samsung dia main-main Ultiflicker gitu Wah gila Btr 59% sudah mulai equal udah mulai sama rata nah ini udah udah mulai udah metasolid guys udah ada metasolidnya Btr udah panggilan anak panggilan ini pasti guys nampaknya sebentar lagi bigetro metasolid nih Btr karena mencoba untuk mencoba udah 50% 59% dan ini membiarkan itu mereka memantau aja di sekat di area Lord pitripo dan juga kiwaiwai sudah mengambil posisinya masing-masing menunggu aja di bash untuk mangsas begini cepatnya cettez sanyaل gaji gaji kicicham hovah Good night like Mom black ina sudah sakit banget linknya sudah sakit banget linknya sudah sakit banget ini dia lebih bisa dimenangin sama BTR karena hero BTR nya kuat banget sedangkan Ivo bisa ditabrak-tabrak tapi mereka bisa kuat nge-depend la 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 si rek anjing itu namanya guys ya berani dari Gusti Andre geisha anjrit nice hampir betul-betul di sini tidak kenal mundur tidak ada kota mundur ditabrak kembali si beri soha anjrit ah siwan gak bisa join perang coba siwan gara-gara silingnya menuju ke arah batom lain ini bisa dari tim Ivo's Legend Salia Yes menyisakan tiga player aja dari Vos Legend akankah mereka berhasil untuk menahan high ground defense-nya dari kempurang Lord dan juga begator on Alpha karena kiwaiwai kali langsung bisa nge-defense guys let game ini pasti link sama Eling Cecilion sama Xburg Cecilion Xburg otomatis led otomatis led game ini guys sama-sama mereka nggak bisa maju si hero kirinya nggak bisa plus juga untuk bisa penahan physical damage yang dimiliki oleh Begaton Alpha karena untuk sekarang magical damage-nya hanya datang dari Lunox dan itulah sebabnya kita melihat ada dua bawa oracle yang dibeli oleh Ruby bersama dengan Popol Kupa jadi masih bisa ditahan sedikit saja tapi Begaton Alpha setelah mendapatkan leading atas Lord tersebut mereka lagi dorong aja mereka masih sangat bagus si Brunch-nya anjrit sakit banget si Brunch guys membuat suatu surprise dan lihat damage dari ini bakal sakit banget sebentar lagi karena Define Gloves sudah selesai kalau terakhirnya bisa mengarah ke bersemangat tim kamu go go Wow wow wah 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 gila Raipo hmpf meledak Tetap berdiri tegak Tetap berdiri tegak Layaknya gagal Dan berani Tumpen beransian gak mati-mati ya Kena bakar Panaskan panaskan Kena bakar Baru Baru Wih Si mamat Hampir Eh Tempel banget silah Teteh detet Teteh detet Itu namanya guys ya Jonsina Teteh detet Ya bisa banget lah Dulu mati Yang tumbang otomatis Ini bukanlah angka yang baik Lima lawan tiga Harusnya dari Big Redron Alpha Bisa menzoning dengan baik Teman-teman Mereka bakal nunggu aja mungkin Setup di area Bush Menunggu Untuk siapa yang akan Menjadi Lord dapet Ini Gimana ya Kalau nge-defense 50-50 juga Ini bisa di Smackdown ini Mereka ada Atlas Tapi gak ada flicker sih Jadi bisa lah Atlasnya gak ada flicker sih Atlasnya Lama cok nih game Sumpah Mereka sudah mengandalkan One One Sudah dikasih Para pembuff yang kali ini Bisa melakukan spam skill Terhadap para pemain dari tim Big Redron Alpha Tapi lihat Satu kali sanggung Cloud Rainbow fokus ke arah Turetnya Dilep pada Fatal Link Saja Udah gak ada Fatal Link lagi Diberikan ada pembuff yang Big Redron Alpha Lain terpada bohong Kara belakang Immortality sudah pecah Rainbow menjadi pilihan Tapi ternyata R.E.K.T One baru datang kali ini Sedikit terlambat Baris Oke Mereka gelangan versi Tapi masih banyak Kawanannya Empat tersisa Mereka berhasil Menahan Sebuah world Yang sudah dienhance Dan tidak Kenyelangan Siapa-siapa lagi I'm offender Tidak berhasil Mendapatkan apapun Dan mereka Big Redron Alpha Gak bisa Menanggung Kepertahanan jantung Sakit banget Sakit banget Sakit banget Si mamat Sumpah Walaupun ini Bitter tarot Di area bottom lane Sudah berhasil Dijebol oleh Big Redron Alpha Tapi Kita tidak bisa Pungkiri Bahwa high ground defense Milik Evo Sangat amat Kuat Kuat banget Kuat 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 banget High ground ya Wih Anjrit Kombo nya dari tadi Aduh 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 Godlike Didapatkan Di sini Ranger Mas Yes Godlike Didapatkan Ewa TT Ganteng Doang Jago Banget Kali ini Permainan dari Lunoxnya Memang sepertinya bakal Respek dan replay Bakal dibuatkan oleh Ophongong Yes Dari dia replay kita Banyak satu sama dimana Satu bafat lelik yang sangat on point Tadi berhasil untuk mengenai Cukup banyak pemain dari Evos Legends Tapi mereka sakit banget Lunoxnya Jadi gak terlalu tinggal jauh Sebenarnya satu ditukarkan Satu juga Oke mereka nunggu lalu lagi guys ya Mereka tinggal menstabilkan aja Dari arah perjalanannya Para minion-minionnya Di bottom linenya mungkin dipust Di top line juga dipust secara sejajar Dan untuk item game-nya sendiri Oh mati Balmon guys Udah sampai di menit 18 Udah sampai jadi item yang pakir juga Tinggal Si Brandsnya gak Gak boku hantem Gak ada pistol juga si Brands Kalau ada pistol bisa tuh Ada pistol Terutama untuk perfect match Dikompon dengan Fatal Link Tadi kita sudah melihat Bagaimana efeknya ke arah Evos Legends Tapi Evos Legends Dengan versi penggunaannya adalah Xbox Bakal sulit untuk bisa ditumbangkan Karena butuh lebih dari Satu skill spell Untuk bisa mengembangkan Buset Smeg.t Tiditi Tiditi Mati Siki Aya Siki Aya Mati Siki Aya Mati Mampus kau Popeus Dengan ruby dia Dengan ruby dia yang selalu Menciptakan ruang gerak Bagi Evos Legends Dan sekali lagi I'm offended Yang mengenai pemain Adib Ketan Alfa Dan tidak Menciptakan balas Siki Aya Siki Aya Siki Aya Wih disebut Brands Anjay Eh Buset Itu namanya ya guys ya Tercombe Bisa gitu loh Pas banget sama Wanco Ini dapet Lord Dapet Lord Terus bisa di Apa Bisa menang sih Evos ini guys Eh Berhasil Tapi lihat Di sisi rainbow Ternyata Tidak ada Wave Inian Yang mendukung Kali ini Dan anti match pun Sudah menyelesaikan Satu lagi item Yaitu Atenas Shield Disini Mawa Gimana Kata Balmun Gimana Cara mati Dan memang benar Lordnya Akan sangat unggul Sekali Untuk Evos Legends Karena ini adalah Lordnya Banget cembalun Yang terakhirnya selisih Di angka 6 ribuan Sekarang bahkan Sudah hampir mirip Dan ini Berarti semuanya Sudah keresen Dan mereka Ke titik 0 Tinggal bagaimana Nanti mekanisme Dari masing-masing Pemain untuk Bisa saling menumbangkan Satu sama lain Cik Lintas Tast 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 Gila Motong lagi si Renbo Max Hill Leon Ado PHD Tapi kali ini Parmen dari Mivos Legends Di arah top lane Lordnya sudah mulai Masuk Ngegigit karena Seorang Brass Tapi Tidak Tidak Turun Untuk Liru Minion Saja Tapi di arah top lane Sana Turet Harusnya menjadi Pilihan Untuk Tim Dari Mose Legend Dan betul Sekali Turet Terima Tidak Tidak Hebeen Nice Trai Foss Ini sepertinya Dimenangkan oleh BTR Soalnya Mereka matinya Lama banget 40 detik Pus Dia Menyisakan Anti Nice Mungkin dia kuat tapi tentu saja langsung menjadi bulan-bulan karena sudah ada fatali mengangkat ke arah seorang anti-med mencoba untuk dipaksakan aja dengan sangat mati Oke nice-nice kita lihat dulu guys ya kita letkin taunting dulu guys ya oke oke kita menunggu Oke dia bakal taunting dia bakal taunting dulu guys dia akan Oke dia lagi ngapain lagi ngapain anjay ah 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 sumpah nice hahaha oke nice try evos GG buat bigetron langsung melakukan taunting luar biasa kali ini iiii